Intro Panglima Kodam atau Pangdam 14 Hasanuddin, Mayor Jenderal TNI Andi Muhammad SHMH Melakukan kunjungan kerja atau kunker ke Markas Kodi 1420 Sidrap pada Jumat 3 Juni 2022 sekitar pukul 10.00 waktu setempat Pangdam 14 Hasanuddin ke Sidrap bersama Ibu Ketua Persid KCK Pangdam 14 Hasanuddin, Kapok Sahli Pangdam 14 Hasanuddin, Brigjen TNI Andi Kaharuddin, Asintel Kasdam 14 Hasanuddin, Kolonel Infantri Muhammad Aidi, Aster Kasdam 14 Hasanuddin, Kolonel ARH Virawan Yanwartono. Kemudian ikut dalam rombongan yakni Kapeng Dam 14 Hasanuddin, Kolonel Infantri Rio Purwantoro, Danden Inteldam 14 Hasanuddin, Letkol Infantri Rahmat Yunus, Kasmin Pangdam 14 Hasanuddin, Mayor Cavalry Nuril Ambia, Pabungkol Pangdam 14 Hasanuddin, Letda Infantri Antasari Fatsal. Rombongan disambut oleh Dandim 1420 Sidrap, Letkol Infantri Dodi Nurhidayat, Bupati Sidrap Haji Dolomando, Kapolres Sidrap AKBP Ponco Inrio SIKMH, Kejari Sidrap Samsul Kasim, serta sejumlah pejabat lainnya. Usai acara penyambutan Pangdam 14 Hasanuddin, Mayor Jenderal TNI Andi Muhammad, melakukan tetap muka dengan porkovimda, toko adat, toko masyarakat, serta toko agama, dan unsur lainnya. Sebagai orang nomor satu di jajaran Kodam 14 Hasanuddin, Mayor Jenderal TNI Andi Muhammad, memperkenalkan diri sebagai cucu langsung dari Andi Mapanyuki, Raja Boneh ke-32, dan cicit langsung dari Raja Goa ke-34, Imakulau, Dainserang, Keraingta, Lembang Parang. Orang tua Mayor Jenderal TNI Andi Muhammad, SHMH, bernama Andi Baudatusawa Andi Mapanyuki, dan Haja Nurhayati Daing Gintang. Andi Mapanyuki lahir pada tahun 1885, meninggal pada 18 April 1967, merupakan salah satu toko pejuang dan seorang bangsawan tertinggi di Sulawesi Selatan. Usai memperkenalkan diri, Pangdam 14 Hasanuddin menyampaikan kunjungan kerja yang baru pertama kali dilaksanakan di Kodi 1420 Sidrap dalam rangka meningkatkan hubungan silaturahim sesama jajaran, pejabat, dan toko-toko adat dan masyarakat. Ini baru pertama kali mengunjungi Kodi 1420 Sidrap secara resmi dan bertatap muka langsung dengan Porcofimda dan tamu undangan lainnya. Tentunya tak lain untuk meningkatkan hubungan silaturahim. Usai tetap muka Pangdam 14 Hasanuddin, Mayor Jenderal TNI Andi Muhammad menyerahkan bantuan kemanusiaan kepada masyarakat kurang mampu, bantuan hibah uang 400 juta kepada tiga masjid di Sidrap, bantuan kepada korban kebakaran, dan biaya pendidikan. Saya ke Kabupaten Sidrap ini dalam rangka kunjungan kerja saya yang pertama sekali sejak menjabat sebagai Pangdam 14 Hasanuddin. Sebenarnya sudah lama kita rencanakan, namun karena banyaknya jadwal kegiatan saya juga sama kunjungan seperti ini, karena saya punya wilayah tiga provinsi yaitu Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tenggara. Dan Alhamdulillah hari ini terlaksana, saya tadi juga berterima kasih kepada para Porcofimda terutama Pak Bupati, Kapolres, Pak Dandim, dan para pengadilan negeri termasuk tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat menyambut saya. Dan penuh dengan keakrawan, dan tadi juga sempat bersilaturahim ngobrol-ngobrol di uang mudahnya Pak Dandim ini. Alhamdulillah juga saya tadi sempat bersilaturahim dengan tri pilar, di mana Pak Binsa, Pak Binkab Timas, termasuk kepala desa dan lurah tadi kita bersilaturahim. Intinya bahwa saya datang ke sini ingin melihat langsung kondisi nyata para prajurit-prajurit saya yang ada di wilayah Kodim 1410 Kabupaten Sidrak ini, atau Sididen Rapang. Dan juga saya mau lihat langsung sejauh mana sinergitasnya dengan seluruh komponen masyarakat, terutama Kepimra, Tritika, dan Tritilari. Seperti itu. Kira-kira dan setelah mengunjungi ini, kira-kira gimana tanggapan tak selaku? Alhamdulillah, saya lihat luar biasa. Ini menunjukkan bahwa betul-betul kekompakan kebersamaan di antara sama aparat ini terwujud dengan baik. Dan bisa saya lihat, di tadi sepanjang perjalanan ini kan, wilayah Kabupaten Sidrak ini kelihatannya aman, damai, tentram. Dan tadi juga sekalian saya silaturahim dengan masyarakat di Masjid Agung Kabupaten Sidrak yang besar ini. Saya langsung bertatap muka juga kepada seluruh jamaah, khususnya jamaah sholat Jumat berjamaah tadi. Dan ada beberapa orang yang saya tanya, tanggapannya luar biasa, Tri Pilar, Tri Pika, maupun Forkobimda ini sehingga suasana di Kabupaten Sidrak ini damai, lancar, aman lah. Iji General, ini terlepas dari kunjungan ini, bisa perkenalkan sedikit silsila dari Pak Jendrak sendiri. Sebagai cucu dari... Oke, saya, tadi saya sudah sampaikan di forum-forum pertemuan tadi, saya sudah disebut, nama saya Andi Muhammad Binnya itu Andi Bosawa Mampanyuki. Ya, Andi Mampanyuki ini adalah mantan atau seorang raja dulu di zaman sebelum merdeka, Raja Boneh, Sultan Ibrahim Andi Mampanyuki. Di mana Andi Mampanyuki ini adalah putra, ya, mahkota dari Deserang, Karai Lembambarang, Somba Maktulau, Raja Goa yang ke-34. Saya ini adalah cucunya langsung, kalau kakek saya, Raja Paman saya pernah jadi gubernur militer, ya, Sulawesi, yaitu Andi Pangerang Patarani, dan juga ada Andi Bokmasepe, pahlawan nasional, Datu Gemma atau Andi Gemma Datu Lu, itu paman saya juga. Itu semua pahlawan nasional, sangat dikenang oleh bangsa karena perjuangannya, kegigihannya, ya, bersama rakyat untuk melawan penjajah Belanda di Sulawesi Selatan ini. Saya kira itu. Dari Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan, Erwin Parolai mengabarkan.